Ini kisah tentang cinta seorang anak terhadap orang tuanya. Untuk itu, mari kita sambut langsung Jempol Budiman. Kehadiran Jempol di sini justru untuk bercerita. Dan penonton di studio, juga di rumah, tentu ingin tahu apa yang terjadi pada Jempol, sehingga Jempol sampai sekarang masih mencari ibu tercinta. Pak! Udah mati sana, kau malah gangguin bapak kamu. Oh iya, huburan ngomong. Diwi, Jempol! Bang, sini gue bocalan kaki deh. Lari dong, lari, lari, lari. Woy, tahu kau? Gue laporin komunitas anak lo. Sok tahu lo, kayak kenal aja. Jadi siapa bilang cari kerja di Jakarta itu susah, terus dibayar kan? Kelat, kelat. Satri, berikan berapa ini? Marikus. Kita masih jadi jalan-jalan, kan, Pak? Apa janji? Kita nantikan semua tempat, ya. Mas Bagus mau saya bawa berobat lagi, Pak. Uangnya nggak ada. Mas Bagus itu kan jatuh karaksananya sendiri. Mana ada sejarahnya pegawai yang udah ngutang banyak, ngambil gaji bulan depan, padahal masuknya telat lulu. Lu pikir gue sinter? Kelas apa? Gue nggak pecat aja udah bagus. Nggak pernah minta dibawa ke dokter, Tri. Saya ngeliat kaki, Mas Tungga, sembuh-sembuh, terus saya harus diam aja. Kamu maling itu salahku. Saya ini istri, Mas, bukan maling. Di mana-mana yang colong itu maling. Bapak cuma berharap kamu punya cita-cita setingkimu, Nasle, pantang menyerah. Bajar lombek. Jempol, sekarang apa yang kamu inginkan? Saya mau ibu pulang.